Intro Karopenmas Divisi Umas Polri Brick Jenpol Deddy Prasetyo dalam konferensi persnya bersama awak media di lobby utama Div Umas Polri mengatakan teroris berinisial EY, pemilik dua bom pipa di toko handphone Wang Kisel merupakan pimpinan JAD Bekasi EY juga menjadi mentor dan mengajarkan pimpinan JAD Lampung yaitu SL dan anggotanya untuk merakit bom Kualitas bom buatan EY dinilai lebih berbahaya jika dibandingkan dengan para muridnya Dua bom pipa yang ditemukan di Bekasi mempunyai daya ledak sebesar puluhan bom pipa milik teroris di Sibolga Kemampuan EY menjadi mentor praktik bom juga mumpuni Bahkan kemampuan seorang anak muda berusia 18 tahun berinisial YM alias Kausar setara dengan anggota JAD asal Lampung setelah diajarkan olehnya YM merupakan perduga teroris Bekasi yang diamankan pada Rabu 8 Mei 2019 bersama dengan EY namun di lokasi yang berbeda Tadi sempat saya tanyakan kepada Rabu 8 Dia dibayak Ketika Amir yang pertama ditangkap Maka dia dibayak Oleh Pemadu Rahman Tapi dalam Menggunakan fasilitas tidak langsung secara fisik Hubungan dengan menggunakan media sosial Oke Kamu sekarang menjadi Amir atau pemimpin JAD Bekasi Kamu yang mengendalikan Karena dia dianggap Satu memiliki potensi dari sisi ekonomi Dia memiliki pekerjaan Dan memiliki penghasilan Yang kedua Dia dianggap memiliki kemampuan untuk merekrut orang Dan yang paling penting Dia memiliki kemampuan untuk bisa mengajarkan sebagai mentor Merakit bom Dan bom yang dirakit ini Bukan bom-bom yang sifatnya low explosive Tapi high explosive Jadi dengan kemampuan-kemampuan seperti itu Maka dia layak oleh impian yang tertinggi Dianggap sebagai pengganti Amir yang dianggap Dari Jakarta Tim ikutan Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!